Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita sudah terhubung dengan Lukman Hakim, market analis Sandar Artamas Berjangka. Selamat sore Pak Lukman, ini bagaimana perbandingan transaksi dan harga emas awal pekan ini dibandingkan awal pekan lalu? Ya, untuk perdagangan awal pekan ini memang berbalik 180 derajat dengan awal pekan lalu, di mana pada pekan lalu harga mengalami euforia akibat kebenangan Joe Biden atas Donald Trump, sehingga harga emas naik cukup signifikan. Sementara untuk perdagangan awal pekan ini, market dikejutkan dengan pernyataan oleh salah satu perusahaan farmasi mengenai penemuan vaksin COVID-19, sehingga menimbulkan riset petai dan harga emas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Baik, mengalami penurunan. Tapi kalau kita prediksi bagaimana dengan harga emas hingga akhir tahun ini, dengan pengaruh kemungkinan sengketa hasil Pilpres Amerika Serikat ini bagaimana Pak Lukman? Secara jangka menengah dan jangka panjang, harga emas masih cukup signifikan untuk kenaikannya. Karena sejauh ini tidak ada perubahan yang nyata dari sejumlah perkiraan kita sebelumnya, bahwa harga emas berpotensi di akhir tahun bisa ke harga 2.200-2.300 per troy ounce, atau selambat-selambatnya pada kuartal pertama 2.300 per troy ounce. Artinya, koreksi yang terjadi saat ini lebih banyak karena keterkejutan asar terhadap penemuan vaksin, sehingga dalam jangka menengah masih signifikan kenaikannya. Baik, itu untuk emas ya. Kalau kita lihat prospek harga dan juga demand copy serta kakao dengan pengaruh lanina dan juga pembatasan yang masih terjadi saat ini seperti apa Pak Lukman? Ya, kalau melihat potensi lanina yang akan terjadi di musim-musim ini hingga akhir tahun, di mana curah hujan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, maka akan menimbulkan terhadap gangguan produksi, baik itu pada kopi dan kakao. Sehingga diperkirakan harga kedua komoditas ini akan mengalami kenaikan dalam beberapa bulan yang akan datang terkait gangguan produksi ini. Nah, sementara mengenai sejumlah penguncian yang masih saja terjadi, satu sisi juga akan membuat potensi konsumsi mengalami penurunan. Ini akan menjadi sentimen negatif terhadap harga. Nah, namun apabila melihat bahwa penguncian itu sendiri di satu sisi juga akan mempengaruhi produksinya, itu juga akan menambah sentimen positif. Dengan demikian, kedua komoditas ini sebenarnya menyimpan potensi kenaikan harga yang cukup menjanjikan. Masih menjanjikan untuk kopi dan kakao. Untuk sentimen yang sama, ini pengaruhnya terhadap harga minyak CPO pada pekan ini seperti apa? Ya, untuk harga CPO pada pekan ini justru dia terangkat dengan penemuan vaksin ini. Seperti kita ketahui, harga minyak mengalami lonjakan harga yang cukup simpikan dan menjadi satu-satunya komoditi yang paling dihutungkan dengan fundamental yang terakhir ini. Nah, bagaimana dengan CPO? CPO akan mengikuti apa yang terjadi pada perdagangan minyak, sehingga diperkirakan juga akan mengalami kenaikan. Walaupun kemungkinan mengalami koreksi juga cukup nyata, mengingat dalam jangka menengah dan panjang, harga minyak juga akan mengalami sejumlah tekanan terkait dengan produksi yang melimpah. Demikian, Pak. Oke, untuk menengah panjang kemungkinan akan turun ya harganya ataupun mengalami tekanan. Nah, ini Pak Lukman, hingga akhir November dengan pengaruh dolar AS dan COVID-19, seperti apa peluang emas untuk jangka menengah? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam jangka menengah dan panjang, emas sebetulnya masih memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Kita ketahui bagaimana harga emas secara fundamental akan mendapatkan sentimen dari kemenangan Joe Biden yang terkait dengan stimulus ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Nah, kemudian sentimen dari suku bunga, tingkat suku bunga Amerika Serikat yang dipastikan masih akan tetap dipertahankan rendah sepanjang 2021. Ini akan menjadikan fundamental yang cukup kuat bagi harga emas untuk bertahan di level tingginya seperti saat ini. Apakah ini artinya Pak Lukman bisa direkomendasikan kepada para investor untuk bisa akumulasi beli saat ini? Ya, saya melihat bahwa jatuhnya harga emas hari-hari ini ketika harga emas di bawah Rp1.850an ini, ini adalah sebuah momen yang paling pas untuk masuk. Karena ini adalah harga dukungan yang paling bagus untuk selanjutnya diperkirakan bahwa harga akan mengejar kembali lagi ke harga Rp1.950, ke Rp2.000 per toy ounce, dan estafet setidaknya ke Rp2.200-Rp2.300. Oke, terakhir selain itu, komunitas apa yang paling menarik untuk saat ini? Tentunya kalau menarik dengan tingkat volatilitas harga yang cukup tinggi dan peluang yang terbuka dengan peluang pengembalian investasi yang tinggi juga, saya kira emas masih menurunkan komunitas yang paling menarik untuk menjadi tujuan investasi bagi pelaku pasar saat-saat ini. Sementara untuk komunitas lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan adalah kopi dan kakao, walaupun mungkin tingkat laju kenaikan harganya mungkin tidak akan secepat emas. Demikian, Pak. Baik. Pak Lukman, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Pemirsa Lukman Hakim, Market Analis Sandar Artamas Berjangkah. Terima kasih telah menonton!